Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Administrasi Pertanahan. Topik ke-37 dari 50 topik. Pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013. Dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013, kewenangan BPN untuk melakukan pelayanan pendaftaran tanah dilimpahkan pada Kantor Wilayah Pertanahan untuk Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan untuk Wilayah Kabupaten, Kota. Dalam proses pendaftaran tanah, Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 mengatur hal yang lebih bersifat teknis apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 mengatur hal-hal berikut. 1. Penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur. Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Kantor Pertanahan. Peta Bidang Tanah digunakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, Tim Peneliti Tanah, atau Panitia C dan Surat Ukur menjadi bagian sertifikat. Sementara itu, apabila Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan berhalangan karena dinas, cuti, sakit, atau sebab lainnya untuk waktu lebih dari 5 hari kerja berturut-turut dan tidak ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas, PLT, Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur ditandatangani oleh Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Seksi Survei, serta pengukuran dan pemetaan berdasarkan keputusan penunjukkan petugas penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Tembusan keputusan penunjukkan petugas penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan untuk menandatangani Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pertanahan yang bersifat strategis, masal, dan program lainnya serta penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur pada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, derivatif, lebih dari 2.000 bidang setiap bulan. Penugasan penandatanganan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur ditetapkan dengan keputusan pelimpahan kewenangan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Tembusan keputusan pelimpahan kewenangan disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran batas bidang tanah dapat langsung diterbitkan surat ukur dan tidak diperlukan pembuatan peta bidang tanah. Pemecahan sertifikat yang langsung diterbitkan surat ukur tidak diperlukan pembuatan peta bidang tanah. Pemisahan sertifikat yang langsung diterbitkan surat ukur untuk bidang tanah yang dipisahkan tidak diperlukan pembuatan peta bidang tanah. Apabila terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan, pemisahan sertifikat dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2. Kewenangan penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat Dalam pendaftaran tanah secara sporadis, buku tanah dan sertifikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan karena dinas, cuti, sakit, atau sebab lain untuk waktu lebih dari 10 hari kerja berturut-turut, Kepala Kanwil BPN menunjuk pelaksana tugas, PLT. Tembusan keputusan penunjukan pelaksana tugas disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Apabila kantor pertanahan mempunyai beban pekerjaan pada PC layanan lebih dari seribu kegiatan setiap bulan, kewenangan pelayanan data pemeliharaan pendaftaran tanah dan penandatanganannya harus dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Kewenangan menandatangani buku tanah dan sertifikat oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada kegiatan berikut. 1. Pendaftaran Hak Tanggungan Peralihan Hak Tanggungan, Sesi, Perubahan Kreditur, Subrogasi. 2. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 3. Penandatanganan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, 4. Pencatatan Sita dan Pengangkatan Sita, 5. Pengecekan Sertifikat, dan 6. Pencatatan lain-lainnya. Apabila kantor pertanahan mempunyai volume beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 3.000, kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan sebagian kewenangan pendaftaran tanah kepada masing-masing kepala subseksi pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Tembusan keputusan pelimpahan kewenangan pendaftaran tanah disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Beban pekerjaan pendaftaran tanah dihitung berdasarkan rata-rata kegiatan pelayanan pendaftaran tanah selama enam bulan terakhir yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kanwil BPN setelah dilakukannya penelitian pada kantor pertanahan yang bersangkutan. Perhatikan contoh kasus pendaftaran tanah pada kasus sengketa tanah antara PTK dan masyarakat Jatinangor berikut. Sengketa tanah yang terjadi antara PTK dan masyarakat Jatinangor, terutama warga desa Hegarmanah, Cipacing, dan Cikruh, telah berlangsung sejak tahun 2000. Tanah yang merupakan peninggalan perkebunan Belanda tersebut telah ditempati oleh masyarakat sejak tahun 1942. Sengketa diawali pada tahun 2000 ketika PJKA yang sekarang telah menjadi PTK mendatangi Kepala Desa Hegarmanah dengan menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah atas tanah yang sekarang ditempati warga dan menuntut warga agar membayar sewa atas tanah yang mereka tempati. Tanah seluas 8.300 hektare itu diklaim PTK sebagai tanah miliknya dengan alasan bahwa terdapat rel yang melintas di atas tanah tersebut. Padahal, menurut warga, rel tersebut tidak pernah digunakan sebagai transportasi manusia, melainkan sebagai sarana yang digunakan untuk mengirimkan hasil perkebunan yang sengaja dibuat oleh Belanda. Sepeninggal Belanda, masyarakat menganggap tanah perkebunan tersebut sebagai tanah adat dan mereka berhak atas tanah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menolak tuntutan PTK dan memilih untuk membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung DG. Di Ponegoro, PT UN Bandung memutuskan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki PTK tidak sah dan dibatalkan karena cacat hukum. Hingga saat ini, proses hukum telah sampai pada kasasi yang diajukan PTK ke Mahkamah Agung setelah kalah banding di PT UN Jakarta. Ada banyak hal yang harus disoroti dalam masalah ini. Pertama, masyarakat mengaku tidak tahu apa-apa tentang proses pendaftaran tanah. Selama ini, mereka baru menyadari pentingnya bukti kepemilikan atas tanah setelah terjadi kasus perebutan hak kepemilikan atas tanah dengan PTK pada tahun 2000. Adanya ketidaksesuaian keterangan pemerintah kecamatan dalam hal ini kecamatan Jatinangor dengan kesaksian masyarakat dan bukti di lapangan. Menurut para pejabat kecamatan Jatinangor, mereka telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah yang legal dan juga proses pendaftaran tanahnya. Mereka juga menjamin bahwa di desa-desa yang tidak terlalu terpencil di kecamatan Jatinangor, perbandingan warga yang memiliki sertifikat atas tanahnya dengan yang tidak sebesar 70 persen berbanding 30 persen. Padahal, desa Hegar mana saja yang hanya berjarak beberapa ratus meter di depan kantor kecamatan semua warganya belum ada yang memiliki sertifikat atas tanah mereka, bahkan akta saja warga mengaku tidak ada memilikinya. Hal tersebut tentunya disebabkan tidak sampainya informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi semacam itu dari pemerintah manapun, baik itu desa, kecamatan, kabupaten, maupun dari BPN. Selama ini, ternyata PT KAI melayangkan tuntutannya hanya kepada tiga desa, Hegar mana, Cipecing, dan Cikru, yang memiliki potensi dan mobilitas pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat dibanding dengan sembilan desa lainnya yang juga dilalui oleh rel kereta penyebab sengketa. Demikianlah materi topik ke-37, Administrasi Pertanahan. Terima kasih. Sampai jumpa.